Viral laut Pangandaran kering setelah gempa, Pemkap beri penjelasan. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan dan kondis air laut di Pangandaran yang kering. Video tersebut viral di akun TikTok milik Ad Arjuna89 dan sudah mendapatkan followers sebanyak 44 ribu. Kepala Dinas, Kadis, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari mengatakan bahwa video yang mengabarkan air laut Pangandaran surut atau kering itu hoaks. Di Pangandaran, kalau ada gempa selalu begitu, infonya bikin hoaks. Tapi pas ke gempa di Cianjur Mahko biasa saja, enggak ada hoaks. Padahal parah, ujar tonton kepada tribunjabar.id melalui WhatsApp, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022, malam. Ia mengaku tidak mengerti apa tujuan yang dilakukan oleh Oknum yang mengabarkan air laut di Pangandaran kering. Padahal, pas ke gempa malam minggu di Pangandaran, pantai biasa saja dan ombak juga normal. Ini mah, ada oknum yang memperkeru suasana, katanya. Selain itu, ia menduga kabar hoaks tersebut dilakukan hanya ingin meningkatkan followers pada akunnya. Mungkin, ingin dilihat orang dengan menyebarkan informasi hoaks, ucapnya. Karena, katanya, kabar hoaks tersebut sudah beredar yang tentu berdampak merugikan aktivitas wisata di Kabupaten Pangandaran. Informasi hoaks seperti itu, ke Pangandaran banyak sekali dan bukan hanya itu. Iya, jelas banyak masyarakat atau calon pengunjung yang merasa dibohongi, kata tonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!